What's up school fans, welcome back to Time Out! Selamat menikmati! Gue ingin menikmati setiap saat yang LeBron sekarang ada di lapangan NBA Oke, awal season ini kita langsung ngomongin banyak sekali hasil-hasil yang mengejutkan dan juga aneh menurut gue Kita akan ngomongin aja langsung beberapa hasil yang menurut gue lumayan mengejutkan Yang pertama adalah Orlando Magic 4-0 masih undefeated Dia dan Atlanta Hawks dua-duanya kemenangan mengejutkan sih menurut gue Dan untuk Orlando Magic ini adalah pertama kalinya mereka berhasil menang 4-0 untuk memulai seasonnya mereka Lalu ada Toronto Raptors yang struggling ini gue juga kaget banget Ternyata gue tadi jagoin Raptors itu di East akan kuat banget Ternyata mereka juga mau mulai seasonnya dengan 0-3 ini pertama kalinya sejak tahun 2005-2006 Lalu jagoin gue Lost Angels Clippers kemarin nih dibantai 51 poin Rekor franchise-nya mereka juga untuk margin terbesar Dan ini kemarin Miami Heat kayak ngikutin jejaknya Clippers yang mau dibantai sih gitu Jadi kemarin Miami Heat itu ketinggalan 51 poin Ketinggalan di dalam pertandingannya saat sedang melawan Milwaukee Bucks Dan yang terakhir adalah ini adalah tim yang kita akan bicarakan juga nanti bisa jadi kejutan gue juga Kayak X Factor mungkin atau Dark Horse di Western Conference Yaitu Sacramento Kings dengan rekor 3-1 dan sudah mengalahkan Denver Nuggets dua kali Luar biasa juga tuh gue lumayan kaget dan mereka juga ngalahin Phoenix Suns ya Jadi itu adalah kemenangan-kemenangan yang sangat berkualitas sekali untuk Sacramento Kings Oke kita langsung bahas pertandingan pertama ini ada Milwaukee Bucks yang mendominasi Miami Heat dengan skor 144-97 gila main 144 poin gokil Dan lu tebak Giannis berapa poin Giannis cuma 9 poin tapi Milwaukee Bucks masih superior sekali Mereka bisa bener-bener membantai Miami Heat dan kita tau Miami Heat gak ada Jimmy Butler Tapi tetap nih menurut gue sangat impressive sekali apa yang dilakukan sama Milwaukee Bucks Apalagi itu yang bahkan 3-point shotnya mereka Mereka main membuat rekor dengan 29 3-point shot dan itu adalah rekor NBA terbaru Lalu rekor baru juga adalah 12 pemain yang mereka itu mencetak 3 poin Kecuali Giannis Atetekumpo, Tanasis aja tembak 3 poin masuk kemarin Itu 3 poin pertamanya Tanasis dalam 23 pertandingan NBA dia Kalau gue gak salah, kalau gak salah itu sebelumnya 0-11 time-nya untuk 3-point shot Nah, kemarin ini kalau gue bilang ya Offense-nya si Milwaukee Bucks itu jauh lebih enak flow-nya untuk dilihat Karena itu coach banget mencoba untuk memakai Drew Holiday dan juga Chris Middleton Untuk memulai offense-nya Milwaukee Bucks Dan itu kayaknya udah ditunggu-tunggu banget Dan menurut gue itu akan lebih bagus Bila memang kedua pemain itu yang menjadi inisiator untuk offense-nya Milwaukee Bucks Dan Drew, my God man Dia awal season ini sih menurut gue ya Bener-bener udah berasa banget impact-nya untuk Milwaukee Bucks Ini sih pasti fans-nya Pelicans juga banyak yang kangen ya sama Drew Drew main nembak 3 poinnya juga enak banget Game-nya tuh so smooth Kayaknya gak He doesn't even try hard kayaknya on the court untuk bisa nyetak poin Jadi jelas ini adalah sebuah Apa ya Drew ini gue bilang nanti bisa jadi pembeda juga sih saat playoff untuk Milwaukee Bucks Lalu kita ngomongin salah satu bintang yang gak mungkin jangan diomongin Tapi untungnya gak di-trick dari Milwaukee Kemarin tuh kalau gak salah sempet mau di-trickin ya Sangat dengan Bogdan-Bogdanovic Yaitu Dante Di Vincenzo My God Dia juga lumayan solid sih awal season ini Dante main 17 poin 5 dari 6 3 poin shotnya Nah Heat ini kemarin nih Oh aduh gue udah gak ngerti sih mau mulai dari mana Gue coba nonton game-nya ya Tapi dia kayaknya memang Mungkin belajar dari Clippers ya Mau diantai juga Tak ada hero tapi main-mainnya oke banget Dengan 23 poin Tapi yang lainnya sih menurut gue Energinya off banget sih Dan juga Gue gak tau apakah Milwaukee punya motivasi khusus atau enggak sih Untuk kemarin tuh Karena kita tau ini adalah salah satu saingannya mereka Dan seingat gue juga di playoff Kemarin Milwaukee di-eliminated ya Sama Miami Heat Nah itu mungkin adalah salah satu game yang udah di-circle-in di kalendernya mereka Oke Next kita ngomongin tim yang undivided Yaitu Orlando Magic Yang main berhasil mengalahkan OVC Thunder dengan score 118-107 The highlight of the game ya jelas Isaiah Robby drops Vucevic On the floor And then he dunks the ball Dan gue lumayan kaget Ini pertama kalinya gue denger namanya Isaiah Robby Gue main langsung let's race Wah ini orang jago banget ya Tiba-tiba ya Tiba-tiba mencapai 19 poin Dan juga 7 rebound Dia ternyata udah di-draft dari tahun 2019 Jadi kok gue gak salah ya Dia di second round Dia main mendapatkan kesempatan bermain sebagai starting line-up Karena OVC Thunder sedang mengistirahatkan Al Horford Nah Orlando is having a magical season Dimana mereka akan menjadi tim terbaik di NBA Dengan rekor 4-0 Gak nyangka sama sekali Menurut gue this is a big surprise Vucevic seperti biasa bermain seperti All-Star Kemarin dia mencetak 28 poin Dan juga 10 rebound Dia sekarang menjadi all-time leader Untuk field goal meet di franchise-nya Orlando Magic Dan dia memang akan menjadi legendnya Orlando Magic nih Kayaknya nanti Dwayne Bacon juga main luar biasa Step up juga untuk Orlando Magic Dia hampir perfect kemarinnya 9 dari 10 field goal-nya Dan dia selesai dengan 18 poin Guardsnya Magic ini Wah tahun ini gue suka sih menurut gue Kombinasinya Michael Valls Cole Anthony dan juga Michael Carter Williams Dimana menurut gue 3-3 pemain ini Kunci kemenangan Magic sih awal-awal ini Michael sekarang udah bener having a career season menurut gue Baru awal-awal ini Cole Anthony walaupun masih mencari Bagaimana cara kontribusinya Dan juga cara adjustment dengan game di NBA Tapi dia defense-nya Hustle-nya sih Sudah tidak bisa dipungkiri lagi adalah Bagus banget Dan MCW Walaupun di stats-nya Di box score-nya gak gitu keliatan Tentang kontribusinya dia untuk Orlando Magic Tapi Kemarin menurut gue Dia beberapa kali membuat defensive play Yang penting banget sih Untuk Orlando Magic Kalau menurut kalian apakah Magic Bisa menjadi faktor besar di Eastern Conference atau enggak Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Next Kita akan pindah ke satu game lagi Yang menurut gue juga surprise banget Yaitu Raptors Dikalahkan oleh Philadelphia 76ers Yaitu 100 dengan 93 Dan ini membuat Raptors Jadi 0-3 Mengulai season ini Kaget sih 3 game betul-betul kayak Kalau salah ya Raptors itu kehilangan double digit lead Ini gak seperti karakter Raptors Biasanya Biasanya itu Raptors lumayan Timnya punya mental yang bagus Apalagi pemain-pemainnya Sudah punya pengalaman juara juga Biasanya mereka They know how to finish the game Tapi sekarang ini Mereka struggling Jadi kemarin itu Kayak mereka berhasil Kehilangan Mark The Soul Dan juga kehilangan Serge Ibaka Di pertandingan ini pun Sebenernya Philly Itu gak nembak bagus Mereka hanya 38% Phil goalnya Lalu 25% Dari 3 point shot Tapi mereka Defense-nya Gak timely stops banget sih Untuk jam memenangkan game kali ini Seth Curry Ice the game With his 3 point shot Dan Seth Curry Kelihatan juga fit well banget Dengan Philadelphia 76ers Dimana dia hari ini Mencetak 17 point Embiid kemarin Sempet bikin semua nervous sih Dia kayak mengalami cedera kakinya Tapi untungnya Setelah dia clock room Dia bisa balik lagi Dan dia mendominasi Pertandingan kemarin Dari top scorer Dengan 29 point Dan juga 16 rebound Tobias Harris Juga main oke Untuk Philly Dengan 26 point Dan 11 rebound Nah Untuk Raptors Ini masalahnya ada Di konsistensi menurut gue Beberapa pemainnya mereka Tuh gak konsistensi Kayak kemarin Tiba-tiba Fred Van Fleet Abis bagus lawan Spurs Eh Besoknya cuma mencetak 8 point Itu menurut gue Sangat sayangkan Apalagi Fred Van Fleet itu Boleh dibilang Salah satu pemain Yang sudah punya pengalaman Dan juga punya mental Yang bagus ya Jadi Juga problemnya Pascal Siakam Pascal Siakam main di first half Bagus Lalu dibawah kedua Hanya 3 dari 9 Dan dia Fall out juga sih Kemarin ini Walaupun dia kemarin Mencetak 20 point Tapi dia butuh 23 shots Untuk mendapatkan itu Menurut gue That's too much Main kalori Sebenarnya Try to wield Raptors Raptors to win the game Tapi Dia mencetak 24 point Dan juga Sembilannya itu Dicetak di fourth quarter Tapi sayangnya Starter yang lainnya itu Hanya mencetak 2 point Yaitu 1 dari 8 Jadi itu kenapa Kemarin Raptors Akhirnya kalah Jadi kemarin Second half-nya Raptors Dilekbalah pokoknya Next game Raptors akan ketemu Next Dan kata Kyle Lowry It's a must win game For Raptors Oke Next Kita akan pindah Ke Sacramento Kings Melawan Denver Nuggets Di mana Sacramento Jelas tadi gue udah bilang Dia menang 125-115 Apa gue bilang kan Tyrese Halliburton Men Itu jago banget Walaupun mungkin Dia poinnya gak 20 Gak berapa Tapi Impactnya dia Apa yang dilakukan Di lapangan All the small things Yang dilakukan Itu penting banget Dia kemarin 2 kali Kalau gak salah 3 point shot Di saat-saat yang crucial Ada satu yang jauh banget Malahan Jadi dia kemarin Bener Bener kalau gue bilang Took over the game Dan dia seorang rookie Dari puju-puju sama di Aaron Fox Juga Kalau anak itu tuh genius banget Dia mencapai 13 point 6 asis Dan 3 steals Kalau dia bisa Keep this up Si Tyrese ini bisa Consistent Wih berarti Bisa aja nih Tebakan gue Prediksi gue Dijadi rookie of the year Bisa bener sih I'm so happy though For the Kings fans Sekarang ini Mereka udah mulai Setelah ganti GM Udah gak hafal di Divac lagi Sekarang itu udah mulai Kelihatan bahwa Memang mungkin yang jelek GM ya kemarin Itu mungkin yang ngaco Jadi Mereka 3-1 Dan juga mengalahkan Nuggets 2 kali Dalam season Dalam awal season ini Di Aaron Fox Kembali menjadi top scorer Dengan 24 point Kemain Nuggets sih Memang main tanpa Jamal Murray Yang memiliki cedera Elbow contusion Tapi MPJ Step up Dengan 30 point Lalu juga Jokic Kembali mencetak Triple double Dengan 26 point 12 asis Dan juga 11 rebound Monte Morris Yang menggantikan perannya Jamal Murray Kemain juga main Juga bagus ya Dengan 24 point Dan ini kemarin itu Merupakan Jokic Triple double ke 44 Dia melewati Rekornya Fat Lover Oke Sekarang kita pindah Ke Chicago Bulls Yang menang Mengalahkan Washington Wizards Dengan skor 115-107 Ada Wizards Gak menang-menang Menang gue jagoin Si Westbrook Sama Wizards Untuk bisa masuk ke playoff Tahun ini Tapi tampaknya agak susah Sekarang ini Kecewa banget sih Dengan penampilannya Wizards Mereka kayaknya Masih belum bisa menemukan Kemisterinya Malah Bradley Bill Udah 29 point Lalu juga Brody Triple double Dengan 21 point 15 rebound Dan 11 asis Tapi Still not enough Sedangkan dari Bulls Kemarin ada Dari Bulls kemarin ada Zach Lavin yang mencetak 23 point Knicks vs Cav Knicks menang lagi Atas Cavaliers Karena dengan skor 95-86 Cav akhirnya kalah Setelah memulai seasonnya Dengan 3-0 Julius Randle Kembali bersinar Dengan triple double Kemarinnya 28 point 12 rebound Dan juga 11 asis Gue suka banget sih Dengan Julius Randle Karena ini dia kayaknya Fokus banget Untuk main basket Dan juga kayaknya Udah keliatan banget Bahwa Knicks ini Sebagai tim ini Itu lebih Apa ya Lebih kompak Sejak dipegang Sama Tom T. Bedu Lalu Knicks Wah ini lo Pasti akan kaget Dengan stats ini Dia mana nyetak 3 point 14 dari 25 Dan kadang Knicks merupakan Dan tim Dengan persentase 3 point Tertinggi di NBA Yaitu 46% Gila gak pernah kebayang Si Knicks bisa jadi tim Yang nembak 3 point Paling bagus So Alfred Payton Is playing well too Walaupun Obi Topin Masih cedera Lalu kemarin juga Alec Briggs gak main Tapi menurut gue Beberapa pemain veterannya Knicks itu Sebagai Alfred Payton Dan juga Julius Randle Ini kayaknya udah bisa Memberikan contoh yang bagus Untuk pemain-pemain muda lainnya Untuk mengikuti mereka So Knicks willing Why not Dan sekarang kita ngang main Warriors yang menang Atas Detroit Pistons Dengan score 116 106 Ini Kelly Oubre Akhirnya nyetak 3 point Kemarin Setelah berkali-kali Dia miss I'm happy juga nih Untuk para fansnya Gonze Warriors Mereka pasti seneng banget Dengan timnya Sudah menang 2 kali Betul-betul Sekarang ini Kok gue liat Tunggu bentar ya Gue harap mau liat statsnya dulu Untuk Warriors Kemarin itu Steph Curry kembali Bermain dengan bagusnya 31 point 5 rebound Dan 6 assist Dan yang pasti Andrew Wiggins Kemarin Andrew Wiggins Akhirnya Field goal-nya oke Dengan 27 point 9 dari 19 Nah Ada beberapa game lagi Gue hanya akan bacakan aja Skornya Kemarin ada Celtics Yang menang dengan 116 111 Atas Indiana Pacers Jason Tatum 27 point Dan juga 11 rebound Sedangkan dari Indiana Ada Victor Oladipo Dengan 24 point 6 rebound Dan 6 assist Lalu Ada yang gue belum bacakan Adalah Pelicans Yang kalah Dibantai juga Main sama Phoenix Suns Dengan score 111 186 Jay Crowder 21 point Sedangkan Brandon Ingram Kemarin 13 point 6 rebound Dan 6 assist Lalu ada Clippers gue Terakhir yang bounce back Dari kalah 51 point Dia akhirnya Mengalahkan Minnesota Team Roof Dengan score 124 101 Dan Ibaka Kemarin 16 point 8 rebound Dan 4 assist Itulah Itulah Kira-kira Game-game kemarin ini NBA Yang gue baru bahas ini Hari ini Ada Gue akan liat dulu Hari ini ada 1, 2, 3 Ada 6 pertandingan Kemarin tuh Pertama kalinya Kayak prediksi gue Salah ya Apa Kalah Di bawah 500 lah ya Kemarin 1 dari 2 Rekornya Besok ini Gue akan coba Bilang Gue lagi liat pertandingan Gue akan pilih 2 pertandingan Untuk prediksi besok I think Atlanta besok Kayaknya akan kalah ya Kayaknya saatnya Atlanta kalah Kayaknya Brooklyners Kayaknya akan menang Atas Atlanta Terus 1 lagi Kayaknya sih Portland nih Portland kayaknya bisa ngalahin Clippers gue sih Jadi itu udah pilihan gue besok Brooklyn akan menang Lalu juga Portland akan menang Oke Berikutnya Ada berita dari Jamoran Jamoran ini ternyata Cederanya sudah diketahui Dia akan istirah 3-5 minggu So that's not bad Jadi akhirnya Karena fansnya Memphis Bisa bernapas lega sedikit Walaupun 3 minggu itu Lumayan lama sih Untuk tahun 2 Tahun sekarang ini ya Karena cuma 72 game But At least kita tadinya Expect worse Gue juga udah takut banget Ada fracture atau apa At least sekarang ini 3-5 minggu Untuk Jamoran sih Masih oke menurut gue ya Dan terakhir Ada berita tentang Nick Yang Yang akan bermain di China Oh Nick Yang sih Main di China sih Bisa nyatak 70 poin Gue expect ada 1 game Yang dia nanti akan Menggila banget sih Di Liga China nanti sih So Itu aja sih untuk timeoutnya Thank you so much guys For watching today Maaf banget sekali lagi Uploadnya malam Nanti hari ini Gue coba usahakan Untuk uploadnya Sebelum malam lah pokoknya ya Oke thank you so much Timeout gang For watching And always supporting Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace